Sistem kerjanya ya permulaan ya dari Genta bunyi yang dari arah Burakarta Ke Jepungur Itu prosesnya pertama Bunyi genta satu kali Assalamualaikum Wr. Wb Saya Anggir Pisa Cinta Saya Anggir Pisa Cinta Saya Fahmi Darmawan Minjayanto Kami dari OPT Balai Saksinyal Telekomunikasi dan Letrik Air Atas Yang merupakan salah satu unit di bawah Signaling Telecommunication and Electricity Kampusat Direkturat Rasarana Kami adalah peserta final Innovation and Improvement Award tahun 2020 Dengan judul Meningkatkan keselamatan perjalanan ceta api Dengan membuat gedrix di perintasan sebidang Dalam perusahaan tema tersebut Kami menggunakan konsep PDCA Plan, Do, Check, and Action Yang dimulai dari pengetahuan aktivitas Juga implementasi, evaluasi, standarisasi, dan sosialisasi Gendrix merupakan Kewalatan genta elektronik hasil engineering dan produksi Balasasi sinyal telekomunikasi dan listrik aliran atas Genta merupakan sebuah yang untuk memberi syarat atau pemberitahuan kepada petugas kereta api pada siang atau malam hari Semua yang genta dipergunakan sebagai pemberitahuan teknologi kereta api dari PDCA kepada para sederhana perintasan sebidang Yang terletak di antara dua stasiun yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 44 tahun 2019 dan Peraturan PS3 tahun 2019 Genta merupakan peralatan pendukung keselamatan di perintasan sebidang Namun di beberapa perintasan sebidang terdapat genta yang sudah tidak berfungsi Serta suku cadang yang sudah sulit ditemukan Sehingga hal tersebut dapat mengurangi tiket keselamatan pada perintasan sebidang Berdasarkan data aset perasalanan PT Kereta Api Indonesia Persero edisi Januari 2019 Terdapat data perintasan sebidang resmi yang dikelola PT Kereta Api Indonesia Sebanyak 979 lokasi di Daub dan di Fri Dari 979 perintasan sebidang terdapat 395 genta yang tidak berfungsi Dan hal tersebut paling tinggi dibandingkan dengan peralatan telepon dan palang pintu Dari pembahasan identifikasi masalah sebelumnya didapatkan periode terus masalah Yaitu peralatan genta yang tidak berfungsi Jika teman gentriks ini tidak dilakukan Dampak masalah yang terjadi adalah EPKA tidak dapat memberikan informasi sembunan genta Terkait perjalanan kereta api kepada PJL dan stasiun sebelah Dampak masalah lainnya yaitu Seluruh fisik yang sudah mulai berkurang kehandalannya Material sebuah cadang yang sulit ditemukan Sehingga dengan tidak berfungsi yang genta Menjadikan peralatan seko tinggi Berikut potensi risiko sebelum terpasang gentriks X1 potensi kecelakaan KA di perintasan sebidang Yang disebabkan genta tidak berfungsi memiliki skor 8 Dengan kategori tinggi X2 potensi kerugian material yang diakibatkan kecelakaan KA Memiliki skor 7 dengan kategori sedang Ada penharapan tema ini yaitu Genta berfungsi dengan baik Karena pemilihan komponen yang lebih handak Penggunaan saluran fiberoptik Pengadaan material mudah diperoleh dengan waktu lebih singkat Serta profil risiko menjadi rendah Sehingga tingkat keselamatan meningkat Kita dapat menelusuri dan mengetahui akan Pemasalahan penyebab tidak berfungsi yang genta Dengan menggunakan fiskus diokal Tidak berfungsi yang genta disebabkan oleh beberapa faktor Diantaranya metode, material, mesin, dan environment Faktor metode disebabkan oleh pengoperasi yang genta full mekanik Faktor material disebabkan oleh material yang sudah tidak produksi atau obsolet Dan masih menggunakan sebuatan fisik Faktor mesin disebabkan oleh peralatan yang masih konvensional Ketika ini teman-teman disebabkan oleh peta genta yang berada di luar ruangan Dari kelima akar permasalahan tersebut Berdasarkan hasil diskusi kami dengan metode nominal group technique Telah dipilih dua akar penyebab dominan Yaitu pertama, komponen sudah tidak diproduksi atau obsolet Dengan fakta dan data bahwa Komponen sudah terlalu lama digunakan sejak zaman kolonial Belanda Sehingga kesulitan mencari suku cadang Kedua, desain peralatan yang masih konvensional Membuat perawatan dan perbaikan lebih sulit Berdasarkan akar penyebab masalah Solusi yang tepat adalah update sistem peralatan genta tersebut Menjati genta elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi Terdapat dua solusi alternatif untuk pembuatan genta elektronik tersebut Yaitu A. Pembuatan gentrik oleh pelihasa sintel dan jala A Dan B. Pengadaan genta elektronik oleh pihak vendor luar Solusi A biaya pembuatan berkisar Rp25 juta Sedangkan solusi B berkisar Rp42 juta Solusi A waktu diperlukan sekitar 3 bulan Sedangkan solusi B sekitar 6 bulan Proses instalasi dan pemprograman solusi A dilakukan oleh engineer yang bersertifikasi Sedangkan solusi B oleh pihak arsenal Untuk kualitas solusi A baik dan material bersertifikasi sil 3 Safety integrated level 3 Solusi B kualitas baik Dengan perbandingan tersebut kami memilih solusi A Karena memiliki keunggahan dari segi biaya, waktu, proses instalasi, dan kualitas Setelah solusi A terpilih, selanjutnya kami implementasikan pelintas Untuk melaksanakan solusi A, perlu dilakukan studi engineering terkait kondisi existing dan design engineering selama 2 bulan Setelah itu, dilakukan pengadaan material sekitar 2 bulan Melakukan perakitan selama 3 bulan, uji coba selama 2 bulan, dan evaluasi selama 2 bulan Setelah itu, dilakukan implementasi berupa pengiliman dan pemasangan gentrik dilintas selama 1 minggu Setelah implementasi gentrik dilintas, potensi kecelakaan KA di perintasan speeder Karena tidak berfungsinya kental yang sebelumnya memiliki profil resiko tinggi dengan skor 8 menjadi rendah dengan skor 3 Kemudian, potensi kerugian material disebabkan kecelakaan KA yang sebelumnya memiliki profil resiko sedang dengan skor 7 menjadi rendah dengan skor 3 Serta, kompetisi personil dari segi leadership, teamwork, administration, engineering, design, public speaking menjadi meningkat Ada pun perataan gentra yang sebelumnya masih konvensional dengan kondisi tidak berfungsi akibat mengalami kerusakan mekanisme kemoden dalam Serta, sepul cadang yang sudah tidak berfungsi lagi Kondisi saat ini telah memasang gentrik yang dapat mengerim dan mengerima sebuah gentra Gentrix memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat ditinjau melalui ekolosi mutu berdasarkan aspek QCDSM Quality Gentra dapat berfungsi dan tidak terjadi gangguan Karena sebelumnya gentra tidak berfungsi karena mengalami gangguan Cost, biaya produksi satu unit gentrix menilai 25.605.650 rupiah Sedangkan pengadaan gentra elektronik defender adalah 42.130.000 rupiah Delivery, waktu produksi 3 bulan sedangkan untuk pengadaan defender perlu waktu 6 bulan Safety, potensi tingkat resiko lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya Moral, pelayanan dan perawatan lebih mudah sehingga membuat petugas lebih percaya diri Apabila dibandingkan antara pembuatan gentrix oleh baliasa sinyal telekomunikasi dan listrik aliran atas Dengan pengadaan gentra elektronik oleh vendor, perusahaan dapat melakukan efisiensi keluaran biaya Untuk pembuatan gentra elektronik Potensi penghematan dana setelah terpasang sebanyak 2 unit adalah senilai Rp33.048.700 rupiah Potensi penghematan dana setelah terpasang sebanyak 16 unit untuk tahun 2020 adalah senilai Rp264.389.600 rupiah Potensi penghematan dana apabila terpasang sebanyak 395 unit untuk memenuhi 395 perlintasan sebidang Yang dimana peralatan gentra sudah tidak konfusi adalah senilai Rp6.527.118.250 rupiah Setelah gentrix terpasang di lintas, berikutnya diperlukan sebuah standar operasional prosedur Yang terkait dengan pengoperasian dan penanggung jawab perawatan SOP telah dibuat dan ditujui oleh KUPT Barisasi Sinyal Telekomunikasi dan Relisasi Perlian Atas Yang berisi tentang arti istilah, penjelasan umum seperti arti indikator semboyan, bingi langkaian, fungsi tombol pelayanan sebulan gentra Tindakan belah terjadi gangguan dan tanggung jawab kompasian dan perawatan Genting telah mendapatkan tanggapan yang positif dari user di lintas yaitu unit sintel dan operasi DAWP 2 Bandung Saya ucapkan terima kasih kepada Maliasa yang telah menciptakan atau membuat inovasi baru Yaitu gentah elektronik dimana menggantikan gentah yang lama Dimana saat ini untuk suku cadang gentah yang lama itu sudah obsolete Alatan semboyan gentah yang terbaru dimana perawatan ini sangat efektif dan efisien Tempatan semboyan ini dapat menginamisir kesalahan dalam penyampaian gentah dikatakan memiliki teman-teman tersendiri Gentah elektronik ini sangat membantu yang dilintas, dipasang dari Pulau Kartas sampai Cibungur Ini sangat modern dan perawatannya mudah karena di dalamnya sudah terdapat modul-modul yang apabila ada kendala bisa langsung diganti Gentrik saat ini menggunakan media transmisi komunikasi fiberoptik Dan tidak semua perlintasan sebidang dilengkapi dengan jaringan fiberoptik Untuk memenuhi kebutuhan gentah di perlintasan sebidang lainnya Kami mengusokkan tema berikutnya Gentrik menggunakan media transmisi wireless Demikian presentasi dari kami Semoga bermanfaat bagi kita semua Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inovasi Salam inovasi Salam inovasi Gentrik Jauh Oke bos Terima kasih